Ikon pascah yang utama di timur bukanlah ikon kristus yang keluar dari kubur, melainkan peristiwa yang terjadi pada hari Sabtu Suci. Ini adalah ikon pascah yang diberi judul Turun Ke Alam Maut. Latar lokasi ikon adalah hades atau alam maut, yang digambarkan berada di perut bumi. Figur sentralnya adalah kristus yang berjubahkan terang benderang, bisa putih, bisa emas. Dia turun ke hades, dia berdiri di atas dua pintu, simbol gerbang alam maut. Dan di bawahnya, kita bisa melihat figur raja maut yang terbelanggu dan kunci-kunci kubur berserakan, rusak. Kemudian di sisi kiri, kita melihat leluhur kita, manusia pertama, Adam. Kristus menghela dia keluar dari peti matinya. Adam menunjuk istrinya, ibu pertama kita, Hawa, agar ikut diimusikan juga dari kematian. Di belakang mereka ada rakyat hades, ada Raja Daud dan Salomo, pendahulu Kristus, Mesias, Raja Israel. Ada juga Nabi Musa yang memberi instruksi perayaan pasca yang paling pertama. Ada Nabi Nuh yang diselamatkan dari airbah. Ada juga Habel, gembala pertama dan manusia yang paling pertama mati. Dan yang terutama, Yohanes, sang pembaptis Kristus yang menggabarkan Injil kepada orang mati. Ikon ini juga melukiskan iman kita yang tertuang dalam pujian troparion pasca. Kristus bangkit dari maut, wafakitlah mengincak-incak maut, dan yang dalam kubur diberi hidup. Kristus was Chris, Slava Ukraini.